ternyata indomie dibikin bakwan enak banget teman-teman ya jadi kita sudah mempraktekkan dan rasanya sangat luar biasa enak cocok untuk cemilan di saat musim hujan saat ini ya kita belah sebentar bismillahirrahmanirrahim wow sangat keriuk teman-teman dan kermes saya kasih sambal ya oke bismillahirrahmanirrahim rasanya enak banget teman-teman khas dari bumbu indomie ya oke jangan lupa bantu like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak tertinggal di abultan Dapurayenka terima kasih sebelumnya dan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Dapurayenka jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hujan-hujan seperti ini paling enak membuat bakwan dari indomie ya dia sangat simpel sekali caranya dan rasanya sangat enak dan sangat nagihin ya yang juga saya punya satu bungkus indomie ini indomie saya rebus ya saya rebus tapi dia pakai setengah mateng teman-teman jadinya seperti ini anda rebusnya ya jadi nanti untuk bumbunya ini kita sendirikan ya teman-teman terus saya punya ini teman-teman tepungnya ini tepung terigunya 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan dan juga 1 sendok makan tepung beras saya punya baking powder teman-teman ini 1,4 sendok teh dan juga ini setengah sendok makan margarin yang sudah saya lelehkan untuk sayurannya anda bisa pakai wortel atau kecamba atau apapun yang ada di kolkas teman-teman ya terus ini saya sarankan anda pakai ini ya ini daun bawang teman-teman secukupnya yuk kita masuk ke dalam proses selanjutnya teman-teman pertama-tama saya masukkan bumbu teman-teman ya bumbu dari si indomie ini sekalian bawang gorengnya teman-teman dan juga minyak serta ini ya teman-teman kalau teman-teman enggak suka pedas enggak usah dimasukkan ya ini ya sambelnya anda aduk teman-teman anda kasih air teman-teman ya saya pakai air 100 ml teman-teman lalu kita masukkan si indomie nya teman-teman anda masukkan sayurannya dan juga daun bawang next anda masukkan baking powder dan margarin teman-teman yuk kita masuk ke dalam proses selanjutnya oke teman-teman sekarang kita goreng dengan api sedang teman-teman bisa anda langsung taruh di pinggirnya bisa pakai cetakan seperti saya seperti ini teman-teman anak saya lagi ikut goreng teman-teman teman-teman ada yasmi hey say hello sekarang anda balik teman-teman ya seperti ini dia lebih crunchy teman-teman nah anda balik-balik seperti ini teman-teman terima kasih yang sudah menghubungi dan kurangkan sampai saat ini sudah mengantarkan kita di posisi saat ini kami ucapkan terima kasih semoga anda sehat selalu ya dan juga dilupakan rezeki yang banyak dan beropah amin saat sudah golden brown bisa anda angkat teman-teman dan bisa anda lanjutkan untuk menggoreng selanjutnya selamat menikmati